Hasil lengkap, pertandingan babak 32 besar, Korea Masters 2024, hari Selasa, 5 November. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Kang Hai Sing, Aaron Tai, dengan skor 22-20 dan 21-17, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak 16 besar ganda putra, Fikri, Daniel, akan melawan pemenang antara Jin Yong, Kim Won Ho, atau Lu Ching Yao, Wu Guan Sun. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Cainis Taipei, Chen Zirei, Lin Yu Chieh, dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-19, dalam durasi 50 menit. Selanjutnya di babak 16 besar ganda putra, Sabar Reza, akan melawan pemenang antara Ming Celu, Tang Kai Wei, atau Pong Sakorn Tong Ham, Wong Sat Horn Tong Ham. Di babak 32 besar ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, harus kalah dari wakil Cainis Taipei, Hu Ling Fang, Zheng Yu Chieh, dengan skor 14-21, dan 12-21, dalam durasi 37 menit. Sementara itu, Komang Ayu Chahya Dewi, Putri Kusuma Wardani, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Chahaya Pratiwi, akan bertanding, mulai hari Rabu, 6 November. Di babak 32 besar Korea Masters, Komang Ayu Chahya Dewi, akan melawan, Liang Ting Yu. Rekor pertemuan, 1-1, Putri Kusuma Wardani, akan melawan, Huang Yusun. Rekor pertemuan, 0-0, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Chahaya Pratiwi, akan melawan, juara Indonesia Masters, Siah Pei Shan, Hung Enzu. Rekor pertemuan, 0-0. Sedangkan, Dejan Gloria, otomatis melaju ke babak 16 besar, setelah mendapatkan bayi di babak pertama. Rekor pertemuan, 1-1, Putri Kusuma Wardani, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Dwi Puji Kusuma, Amalia Dwi Puji Kusuma. Rekor pertemuan, 1-1, Putri Kusuma, Amalia Dwi Puji 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 Kusuma, Amalia Dwi